Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Klinik Satria Motor kali ini saya akan melanjutkan video yang kemarin Satriaku mati total setelah kita cek bagian busi dan kita cek kompresi setelah ini kita akan coba pasang kembali businya guys dan barangkali kalian yang baru menonton channel ini kalian bisa lihat di part 1 atau part pertama ada di situ ada keterangannya dan sekarang kita akan langsung pasangkan kembali businya kita akan coba Nyalakan seperti ini kita akan coba Nyalakan dulu apakah motor sudah mau hidup kita akan lihat hasilnya juga nanti hidupnya suaranya enak apa tidak nanti kita akan selesaikan penyakit motor ini ini selamat menikmati 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 karet ini harus hati-hati kalau tidak hati-hati nanti karetnya melenceng dan olinya keluar dari di atas blok selinder nah pastikan ini karetnya harus masuk ke lubang pakai cylinder guys kalau pemasangannya melenceng sedikit nanti olinya keluar pemasangan kalian harus teliti selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah selamat menikmati 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 kita akan akhiri dulu video ini guys dan barangkali kalian ada yang mau ditanyakan dan kalian ingin request kalian silahkan komen di bawah kolom komentar nanti saya akan buatkan video ini dari tentang masalah karbulator dari tentang masalah apa saja yang penting nanti kalian tuliskan di bawah kolom komentar nanti saya akan buatkan videonya so cukup sekian video kita kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like, comment, share dan juga share nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami terima kasih sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati